Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 kali ini aku akan buat blog masak-masak ya tapi jangan lupa sebelum itu kalian subscribe kalian lain lagi bro kalian komen baru share kali ini aku akan buat gulai labu kuning plus sambal ikan atau sambal baladu ikan plus apa sambal terasi plus ikan asing goreng ini kita mulai aja tutorialnya Oh pertama kita bahan untuk nyambal ya kita blender sampai halus baru selanjutnya kita hidupi kompor pastikan kualinya itu nggak lengket ya pas menggoreng ikannya aku pakai ikan gembung kali ini setengah kilo ya terus tambahkan apa minyak makan secukupnya terus dia itu tidak menang-menang setelah panas ya kan baru masukkan ikannya aku ikannya genung genung-genung di orang-orang blog ikatnya di nabuk-nabuk di dalam 2-5 di makan ya kalian tandanya supaya dia matang masak itu petikannya itu ada kurang terus kita balik tuh kering meratakan aku asamnya tuh pakai asam juru guys jadi keringnya garing di dalam juga lembab so setelah itu kan aku tiriskan tangkat pelan-pelan karena kita pakai tangkiri jadi susah ya kan setelah itu minyak panas tuh kan ada apa blenderan cabai itu tadi tuh apinya naik aku terkecil sebenarnya tapi ya kita lanjutin aja setelah itu aku masukin garam yang satu sendok aja baru gula satu sendok kecil udah itu udah pas itu pasti nanti rasanya agak-agak kurang sedikit dah itu kita baru masukkan ikannya ya udah diaduk-aduk jangan langsung diangkat jadi nggak bisa meresapkan setelah itu kita masukkan bumbu yang ingin dimasak gulai labu ya terus masukkin air Terus setengah gayung, kita blend, kita blend, Terdiri dari bawang merah 5 siung, bawang putih 1 siung, Terus cabai merah 5 buah, terus selanjutnya kita goreng ikan teri Aku gak suka ikan teri yang gak digoreng karena aku takut kan putih-putih gitu Setelah dia mendidih bumbu yang kita tumis tadi, kita masukin labunya, sebenarnya labunya terakhir aja bisa Karena kan labu kan lembut, seharusnya itu kacang panjang duluan Tapi aku udah terlanjur, ya udah gak apa-apa, kalian kacang panjang dulu Kalau udah kalian wicit, terus kalian rasain udah mateng, baru kalian masukin labunya Karena kan labu kan dia cepet mateng So, kita aduk-aduk, setelah itu aku masukin air, air santan yang gak terlalu kental sih Tapi sedikit aja sih, kalau aku kan tipe suka yang banyak air Jadi sekitar 1,5 liter deh, tapi kalau kalian buat 1 liter aja airnya, santannya Tuh, aku disini yang masak kan gak pakai penyedap rasa ya Aku cuma penyedap rasanya itu gula sama garam, garamnya tuh 1,5, gulanya tuh setengah sendok Udah, pas udah tuh, kalian aduk-aduk, jangan sampai apa namanya itu santannya pecah ya Kalau gula itu inti dari semua gula itu jangan sampai santannya pecah So, setelah itu aku panasin minyak lagi, aku masak ikan asin ya Mantep nih Terus, tuh, masak mateng Setelah mateng, kita angkat kayak gini, garingkan Terus, so, aku goreng terasi atau belacan sih, dianggap ya goreng, garing Setelah itu, cabai ya, cabai rawi Ih, nalaik apinya di atas Cabai rawi, terus cabai merah, bau merah, bau putih ya kan Baru, garam, gula, asam jeruk ya, atau jeruk nyipis ya Ini, kita aduk tuh Ih, tangan aku sebenarnya panas sih, pakai cabai caplak, tapi enak nikmat Aku tuh pakai garamnya itu cuma 1 sendok Baru, gula yang setengah sendok Baru, asam, apa, asam jeruk atau jeruk nyipis Satu buah, baru aku ulek-ulok nih mah Hmm, terakhir aku masukkan tomat sama minyak ya Baru, di ulek-ulok, baru rasinya terakhir di juring Ketika udah lumat semua, ini, so, udah siap guys Cepat banget kan aku masaknya Nih, penampakan yang udah siap masak Enak banget, rasanya manis, gurih, mantap, tanpa penyudap rasa Enak banget di tenggorokan dan merakyat guys Dadah Terima kasih ya terlalu mampir ke channel aku Dadah Dadah